Sebelum berbuka puasa di jam 5 sore, menurut aku, karena aku merasa itu pas semangat waktunya. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya berjadar buat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk hadir, untuk bisa berbagi tips bugar, sehat di masa puasa, masa ramadhan, dan Alhamdulillah mungkin kalau saya pribadi punya pengalaman masing-masing dengan asri. Tapi kita berdua karena memang di bidang yang sama di olahraga Zumba. Jadi aku rasa saling berbagilah, sharing untuk sesuatu yang positif untuk masyarakat bisa ikutin gitu. Kalau dari aku ya, kalau dari aku dulu, untuk tipsnya, misalnya jujur kalau aku biasanya kan rutin untuk adakan kelas Zumba setiap hari Rabu pagi, itu memang kalau tidak di bulan puasa, itu memang berjalan dengan setiap minggunya gitu. Setiap minggu, setiap minggu sekali. Cuman kalau olahraga aku pribadi, aku Zumba seminggu sekali, aku nge-gym seminggu dua kali, jadi udah seminggu tiga kali. Itu kalau tidak bulan puasa. Nah, tapi kalau di bulan puasa, Zumbanya sebenarnya aku off-in dulu, karena memang member-member aku fokus dengan ibadah. Jadi mereka enggak ada kelas nih, enggak ada kelas Zumba. Tapi aku tetap melakukan olahraga Zumba di rumah, di kalah, mungkin ada waktunya kadang satu jam sebelum bermuka puasa, karena badan itu lagi enteng-entengnya. Atau setelah terawih. Tapi aku kalau untuk olahraga Zumba, karena dia cardio dance, enggak terlalu banyak intensitasnya, jadi seperti kayak setengah jam, 30 menit, kalau memang itu di rumah, karena kalau beda ya, kalau di rumah sendiri dilakuin sendiri sama dilakuin dengan members, beda auranya, beda atmosfernya, semangatnya, gitu. Jadi selama menjaga kebugaran tubuh itu, kadang-kadang aku ngerasa kalau kesehatan itu nomor satu, karena aku harus jaga pola makan, jaga berat badan. Jadi kalau misalnya di bulan puasa itu, kita kalau habis buka puasa makan 15, suka makannya kayak enggak ditakar-takar ya, ini mau, ini mau, ini mau, karena lapar mata. Nah, jadi aku rasa diolahragakan diri kita sebelum berbuka puasa di jam 5 sore, menurut aku, karena aku ngerasa itu pas banget waktunya. Pertama, badan memang ringan, dan tapi memang olahraganya jangan terlalu berat. Ya, misalpun kalau kita melakukan olahraga Zumba, jangan yang cardio dance, yang high impact, tapi lebih ke low impact. Jadi kan kalau Zumba banyak tuh ada salsa, puja, reketon, jadi gerakannya kita ambil yang simple, yang santai, yang enggak terlalu banyak gerakan loncat, gitu. Sebenernya. Yang kedua, aku tetap strength training dari tubuh aku sendiri, karena aku pakai body weight, kalau di rumah kan alat fitnessnya terbatas. Aku juga melakukan olahraga fitness, kalau misalnya di luar Zumba itu, biasanya kalau ke gym, itu pasti biasanya abis buka puasa, karena udah punya energi dari makanan yang kita makan, terus akhirnya udah seger lagi, baru deh kita angkat-angkat beban, berat badan, berat beban yang kita pilih, mau yang gerakannya apa, lebih aman. Tapi kalau misalkan di rumah, pakai body weight kita sendiri, aku biasanya pakai alat bantunya tuh, kayak dumbbell, atau yang ringan, yang mungkin maksimal 4 kilo, kalau aku 4 kilo. Mungkin yang minimal, 1,5 kilo atau 2 kilo, yang untuk pemula, just oke. Jadi, gerakan stretching itu nomor satu, karena, aku prioritaskan gerakan stretching itu, karena kita kalau di bulan puasa itu kan, badan pasti lemes ya, agak sedikit kurang energi, apa segala macam, kurang bersemangat. Jadi, aku banyak melakukan gerakan stretching, mungkin kalau orang tahu, suka melakukan gerakan yoga, ada pilates, itu bagus banget, kalau di bulan puasa. karena aku memang, lebih dominan ke gerakan, pemanasan diri aku sendiri, jadi aku banyak penarikan-penarikan gerakan, nanti aku akan bisa share, nanti ke kalian semua, apa yang aku lakukan di rumah, itu bantu banget, untuk bisa, merilaskan badan kita, jadi badan kita gak taku, mungkin yang suka ngantor, yang banyak duduk, ke komputer, apa itu kan, lari ke pulang belakang, pulang belakang, itu gak bagus, jadi itu bisa membantu, untuk merilaskan. Kedua, ada senamuka. aku lakukan senamuka rutin, itu satu bisa bikin awet muda, jadi senamuka itu, yang aku lakuin, ada, apa mau dilakuin di sini sekarang? boleh? oke, senamuka itu, ini udah tips dari, mamiku, karena mamiku udah lama, jadi aku lakukan di sini, jadi aku melakukan di sini, Uel, 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 itu kita kayak, kubur-kubur, mungkin kayak, Uel, kayak lidah ya, lidahnya itu di, weel, 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 didalam, Nah kadang-kadang suka ah, itu dilakuinya rutin, bangun tidur sama sebelum tidur, sehari dua kali Senam jari-jari juga sama, jadi kadang-kadang iya, jadi senam jari-jari juga sama Kadang-kadang kalau jari-jari itu kan gak suka, maksudnya gak terlalu diindahkan ya kan Misalnya kita begini-begini ya, jadi ada senam jari-jari misalnya contoh ini seperti buka, buka, buka Kasih lagu apa aja bebas, dikulung Oh ini bagus yang buat osteoporosis nih Iya, iya kan, nah terus ada di ciut, buka, ciut, buka, ciut, buka, terus gini Nah ini senam jari-jari, jadi kadang-kadang kita suka, ah gak penting gitu, gak penting ya Simpulasi nih, simpulasi, ini juga biar darah lancar Karena nih, hmmm ya, susah nih ya kalau gak bisa, gak ada handphone dan binggu Itu juga ngaruh, nah kadang-kadang buka, kayak relax Shoulder yaa, kadang-kadang aku juga suka ya kadang-kadang gini, misalnya ada bikin temen apa Ya suka kita tepuk-tepuk, kita tepuk dari sini say Nah, keprep di keprep, di keprep, di keprep, ke belakang Biar ke mana-mana lah ya Ya, ini juga sama, sama, sama ini nih, di bawah sini Nih, jadi ke, nah, sampai ke bawah, jadi sampai ke sini Sampai ke bawah, nah ini bagian, jadi aku, itu yang aku lakuin Jadi, bisa ngeliat di ngilu ya Ya, di ngilu Ya, sama pola makan, jadi pola makannya juga, kalo dari aku Kalo katanya, Mbak gimana sih, biar berat badan ga naik, biar ga terlalu, maksudnya Ya, namanya, kita nikmatin hidup, tapi ya makan yang enak, makan apa yang kita suka Tapi kalo udah berniat untuk diet, kalo aku bilang satu tepung Itu nomor satu, coba untuk menghindarkan tepung dulu Tapi itu kan yang paling enak Ya, kue, apa semua di tepungin, ya kan Makanan semua di tepungin, jadi kalo lebih malah Buka puasa, ya kan Gorena Gorena, ya kan, udah semua di tepung Jadi aku sih, saranin di kurangin dulu tepungnya Kalau manis-manisnya juga di lesin lah Itu membantu banget untuk ya, menstabilkan badan Tapi kalo mau diet banget, kalo aku kasih tips ke memberku Seminggu no tepung, seminggu tepung, tapi tepungnya seminggu tiga kali Kalau aku, mau diet banget ya, kamu mau bener-bener Ya mba, tapi aku susah banget, gimana Ya harus, kamu harus berkorbankan diri dong, gak bisa Semua kan harus ada, ada ininya, ada impactnya kan Jadi kamu udah zumba, seminggu tiga kali, udah segala macam, udah dilakuin Udah, tepungnya dulu, ilangin Jadi kayak misalnya nih, kayak jangan makan mimian Jangan makan kayak, pokoknya apapun ditepungin, jangan Kalo misalnya ayam, jangan ditepungin, udah ayam, ayam aja Kalo daging, ya daging aja Terus kalo misalnya kayak kue, selesain dulu, jangan makan dulu tepung-tepungan itu Itu loh kita yang ditepungin, gak apa-apa yang ditepungin boleh Ya, itu dari aku, kira-kira seperti itu Ya mudah-mudahan ini bisa, ya membantu Mungkin ada tips-tips yang bisa kita lakuin di rumah Kalo memang di bulan kuasa sih, kalo aku, makan makanan yang aku makan Sementara ini sih, kalo sahur sih, aku berusaha banget gak makan nasi Kalo sahur, aku lebih baik makan buah Kalo aku, terus buka kuasa juga gak langsung makan banyak Terus bulek gitu, jadi aku buka dengan yang ringan Misalnya kayak, ya kalo rumah, dua gitu, atau enggak, satu Ya pokoknya yang kecil-kecil, sisanya nanti lebih banyak makan makanan yang ringan Nanti kalo udah shalat, baru makan yang gelap Jadi kayak gak langsung duduk di awal, tertahan Makan beratnya apa, Kalita? Iya Biasanya makan apa? Aku makan-makan, beneran makan Saya bukan makan yang di diet-diet, enggak Karena kan makan cuma sekali ya Ya udah, nikmatin aja apa, mau daging Pokoknya proteinnya ada, nasinya tetep nasi Kalo aku sih, sementara ini karena kita umur udah banyak ya, Shay Jadi nasinya udah nasi merah Tapi gak apa-apa kalo nasi merah boleh Gak masalah ya, jangan sampe gerah Iya, jangan bilang katanya, aduh nasi itu pantangan, bikin geduk Ya ada, memang kadar gulanya ada Tapi maksudku, kita kan buka kuasa gitu ya Harus ada energi dan gulanya dong gitu Iya, jadi karbonya terus ada Jadi proteinnya misalnya dari daging, dari ayam, atau dari ikan Terus ada sayurnya, gue bebas, aku sih makan Tetep sama, seperti orang-orang adanya Masih padang gak makan ya? Makan loh, Shay, iya makan Makan doang, tapi mungkin yang gak santan Aku menghindarkan santan-santannya Kayak ayam, ya ayam pok, misalnya ayam goreng Makan, mbak, ayam goreng lebih makan Tetep makan, tapi mungkin nasinya gak terlalu banyak gitu Kan itu kan makanan, lagian juga Kita kalau buka puasa, kalau makan bluk gitu Kan kayak enak ya pok, ya Jadi lebih bertahap deh gitu loh Jadi biar bisa makan yang lain Jadi divisir dulu gitu Seperti itu